Yang menyedut airnya untuk ke mesin, itu dibuka. Bukan kopling, long arm. Masuk air lah dibuka itu. Masuk air. Oke sobat netizen, di kesempatan video kali ini akan melihat nih penjelasan dari masyarakat yang memperbaiki kapal Rohingya, yang menyebutkan disini diduga ada unsur kapal dirusak. Seperti apa sih dari pemeriksaan masyarakat ini? Ada kelihatan kecurigaan dirusak itu seperti apa? Kita akan lihat ya. Apakah disini dari badan kapal itu dibocorin atau ada yang diambil biar masuk air, biar karam gitu ya. Biar masuk ke perpres dalam keadaan darurat harus ditolong. Itu saja pipa yang menyedut airnya untuk ke mesin, itu dibuka. Tidak ada pipa yang menyedut airnya untuk ke mesin, itu dibuka. Bukan kopling, long arm. Masuk air lah dibuka itu. Masuk air. Jadi disini dijelaskan, kalau yang bikin bocor itu bukan dibocorin, tetapi ada ya, ada buat menyedut air itu ditarik. Mungkin alat buat menyedut air itu bisa menghalangi masuknya air, tetapi ini malah diangkat gitu guys. Itu berarti secara tidak langsung disini kapal tersebut masih utuh ya. Hanya diambil itunya aja, karena itu tidak merusak badan kapal. Nah, pas sengaja, memang itu sengaja lah. Yang jelas sengaja lah, kalau dari kolonologis itu, jadi saya lihat, waktu saya mau membersihkan itu, itu unsur sengajaan. Tapi mesti saya tanya juga sama yang biasa Indonesia, ada beberapa orang biasa Indonesia, saya tanyain, tiga tekongnya ini, dia sampai, satu turun ke bawah, bolong, dimasuk air, orang itu punya. Kaum-kaumnya itu kan turunan ke pantai. Ada tiga. Eh, ada bot lain, bot kecil, yang menjemput orang itu, yang tiga orang ini. Si tiga tekong tadi, itu kabur menggunakan bot kecil. Seperti yang saya duga sebelumnya kan, ada kapal yang mendarat di Dali Serdang itu, tiga kapal. Yang kabur, dua, dan yang karam, satu. Ternyata jumlahnya semuanya itu empat, dengan kapal boot atau kapal pengawal. Saya sering di setiap segmen video ya, mengatakan jika orang-orang rohingya ini, kalau misalnya keburu ketahuan, itu mereka akan mendamparkan diri, dan si nahkodanya ini akan menyusup, ataupun menyamai sebagai penumpang ya, biar ditolong, karena tidak ada nahkodanya, KBK-nya. Nah, tetapi di sisi lain juga, kadang mereka seperti itu. Kalau tidak keburu ketahuan, mereka akan kabur, dengan menggunakan kapal, ataupun juga speedboot, kayak gitu ya. Intinya ada pengawalnya lah, kapal kecil, untuk membuat mereka bisa kabur. Dugaan saya benar dong, ya di sini ya. Nah lalu kalau kita tanya, apakah pemerintah tidak mengetahui ya, adanya dugaan-dugaan, jika kapal yang mereka tumpangi itu dilubangi. Sebenarnya kalau kita mau lihat, tapi pemerintah pasti nonton lah ya, berita-berita resmi, di lukutan 6 SCTP aja itu, dituliskan, rohingya diduga sengaja lubangi kapal, hingga terdampar di Pulau Beting Camar. Nah, ini juga sama tuh. Di Deli Serdang, di sini, kemudian di Aceh, di Sumut ya, itu kapal dilubangi. Sudah banyak kok ya, sudah banyak, dan ini bukan hoax nih, angkota UNHCR yang mengatakan berita hoax. Lihat ya, itu banyak saksinya, berita resmi pun mengatakan seperti itu. Tidak ada alasan lagi di sini. Jadi, berita mengenai dugaan kapal ini dirusak, itu sampai kok ya, sampai kok ke berita resmi, dari pengakuan para nelayan, pihak kepolisian, masyarakat yang memeriksa, dan memperbaiki kapal tersebut, itu sampai sebenarnya ya, sampai viral, sampai ke berita resmi. Tetapi, di sini pemerintah belum bertindak. Kemudian di sini ada pengiriman 22 TKI ilegal. TKI, kalau enggak PMI ya. TKI itu, tenaga kerja Indonesia ilegal, TKI, kemudian PMI, pekerja migran, Indonesia ilegal. Nah, sama-sama gitu ya. Polres Rohil di sini, sebelah di antaranya warga Rohinia, yang menggagalkan aksi ini, Polres Rohil. Nah, di sini kalau misalnya, kota orang-orang Indonesia, untuk bekerja, misalnya dibatasi, seandainya gitu ya, untuk kerja di luar negeri, tentu akan kehabisan oleh orang-orang Rohinia, karena banyak. Di sini, orang-orang Rohinia ini, menggunakan dokumen palsu dari Indonesia, seakan-akan dia adalah orang Indonesia, karena menggunakan KTP palsu isunya, itu untuk kerja di Malaysia. Itulah yang disebut TKI ilegal, ataupun PMI ilegal, pekerja migran Indonesia ilegal. Sehingga nanti, jika suatu saat nih, orang-orang Rohinia, yang menggunakan dokumen dari Indonesia ini, ada kelakuan buruk, maka bisa-bisa, ini berimbas kepada orang Indonesia, yang mau kerja di luar negeri, bisa-bisa dikurangi, karena kelakuan buruk tadi, yang berimbas, ini paspor-paspor, ataupun data-data dokumen dari orang Indonesia. Ternyata orang Indonesia seperti ini, padahal kan yang kerjaannya, ini orang-orang Rohinia ya, bukan orang Indonesia, seperti itu, itu bisa berimbas kepada, itu juga berimbas tuh ya, kepada masyarakat Indonesia, menurut saya bisa. Di sini juga ada mahasiswa, mahasiswa kemarin ini, melakukan aksi demo lagi ya, di sini mahasiswa biruan, demo PJ Bupati, tuntut menolak Rohinia, di sini di kantor PJ Bupatinya, video ini video yang terbaru teman-teman ya, ini ada tanggalnya, dan sudah ditanya juga si pemosting itu, memang, ini adalah aksi demo yang lakukan mahasiswa, pada 4 Januari. Nah, kalau kita melihat pengakuan dari warga ataupun masyarakat, yang menyebutkan kapal tersebut dirusak secara sengaja ya, agar karam, karena di sini, biar masuk ke perpres, bagaimanapun, mereka ini harus ditolong dalam keadaan darurat. Kalau kita bertanya seperti ini, kalau misalnya, penjagaan Indonesia ini dijaga ketat oleh TNI, Polairut, kemudian, dari Bakamla ya, menurutkan anggota-anggotanya, tetapi, meskipun dijaga ketat, mereka akan, menggunakan cara tadi. Mereka tahu kok Indonesia ini sekarang sudah dijaga ketat, tetapi, dikarenakan ada perpres. Bakamlah, badan kepala keamanan laut mengatakan, jangankan orang Rohingya, musuh saja harus kita tolong, jika itu dalam keadaan darurat, karena itu ada dalam perpres, katanya seperti itu. Nah, maka di sini bisa disimpulkan, sekalipun dijaga, maka itu akan ditolong, karena mereka akan membocorkan kapalnya, seolah-olah sedang darurat. Otomatis, dijaga ketat pun, mau tidak mau, Indonesia penjagaannya akan menolong. Seperti itu jawabannya. Ada kepercumaan, gitu ya, dijaga juga. Kalau, misalnya, sepertinya sini, perpres ini, benturan dengan pasal keimigrasian, gitu, kalau kita mau benturkan itu, sehingga inilah pasal dari perpres inilah, yang undang-undang dari perpres inilah, yang diambil kelemahannya, oleh orang-orang Rohingya, ataupun mafia-mafia di sana, ya, tekong-tekong, untuk, memanfaatkan, kelemahan pasal tersebut, sehingga siapapun bisa masuk, meskipun dijaga, karena suatu saat mereka akan menolong, dalam keadaan darurat. Karena itulah, mereka menggunakan cara itu, bukan mereka tidak tahu, Indonesia dijaga, tetapi mereka tahu, bagaimana caranya, bisa tetap memasukkan orang-orang Rohingya, meskipun sedang dijaga ketat, oleh keamanan perairan kita. Terima kasih telah menonton!